Hei, mau kemana kamu? Berhenti kamu! Jangan lari! Mau makan tapi gak mau bayar. Hajar dia! Hei, hei, berhenti! Jangan main pukul. Kalau ada masalah, dipicarakan yang baik-baik. Nah, ada apa sebenarnya nih? Saya dari daerah, Pak. Dan saya baru saja datang ke kota ini. Awalnya, saya ke kota ini mau cari pekerjaan, Pak. Tapi sudah berhari-hari, Pak. Saya cari pekerjaan, tapi belum dapat, Pak. Dan saya kelaparan, Pak. Jadi saya makan di rumah makan itu, Pak. Nah, waktu saya mau bayar, Pak, saya baru sadar, Pak. HP dan uang saya hilang, Pak. Gak ada, Pak. Oh, begitu ya? Bos, berapa dia yang harus bayar? Biar saya yang bayar. Satu porsi sayur sama dua mangkok nasi. Totalnya Rp55.000. Bayar Rp50.000 aja. Terima kasih, terima kasih. Pak, terima kasih ya, Pak. Saya berhutang budi sama Bapak. Uang ini, pasti saya akan bayar, Pak. Tidak usah, Pak. Kamu datang ke kota, cari kerja, tidak campang. Tapi kamu, jangan samping, tidak bawa uang, campang sekali. Ini, Bapak, ada uang sedikit, ini kamu bawa aja. Sama saya, Pak Gomblo. Saya tinggal di Jepanjanang. Gang jual nomor tiga. Kalau kamu kesulitan, datanglah ke rumah saya, ya. Pak Gomblo. Terima kasih ya, Pak. Nama saya King, Pak. Bapak adalah penolong saya. Suatu hari, saya pasti datang kembali untuk membalas kebaikan Bapak. Tidak apa-apa, nak. Ulang. Ulang. Tidak apa-apa, nak. Oh, kalian siapa, ya? Ini, Pak. Ini mulai yang-mulai yang Pak Gomblo, ya? Oh, Bapak datang ke sini, nyari Pak Gomblo. Tahun lalu, Pak Gomblo itu gagal berinvestasi, Pak. Utangnya banyak, istrinya juga marah gara-gara ini. Lalu pergi ninggalin dia, karena gak ada jalan lain, Pak. Pak Gomblo terpaksa harus menjual rumah ini kepada saya. Dengar-dengar, belum lama ini Pak Gomblo jatuh sakit. Dan hanya bisa terbaring lemas di kamarnya. Terlantar kesepian seorang diri. Benar-benar kasihnya, Pak. Terus apa-apa kamu tahu Pak Gomblo sekarang tinggal di mana? Tunggu sebentar ya, Pak. Saya carikan alamat yang dikasih Pak Gomblo dulu. Oh, baik. Terima kasih, ya. Pak, sini adalah alamat yang dikasih Pak Gomblo dulu. Sebelum dia menjual rumah ini kepada saya. Coba mengaksali Pak Gomblo alamat ini. Terima kasih, ya. Si, berdasarkan alamat ini. Sepertinya itu lah rumahnya. Yuk, kita langsung ke sana, yuk. Pak, roti ini sudah kotor, Pak. Sudah gak bisa dibakar lagi, Pak. Kamu ini siapa? Pak, Pak lupa sama saya, ya, Pak. Saya ini King, Pak. Enam tahun yang lalu, Bapak pernah menolong saya, Pak. Dan saya pernah berjanji, Pak. Suatu hari saya akan kembali untuk membalas budi Bapak. Pak Gomblo, terima kasih, ya, Pak. Nama saya King, Pak. Bapak adalah penolong saya. Suatu hari, saya pasti datang kembali untuk membalas kebaikan Bapak. Oh, kamu, ya. Saya ingat. Pak, saya sudah tahu musibah yang menimpa Bapak, Pak. Bapak sudah menderita beberapa tahun ini, Pak. Saya sengaja datang ke sini untuk menjemput Bapak ke kota, Pak. Saya akan mencari dokter yang terbaik supaya penyakit Bapak sembuh, Pak. Oh, iya, Pak. Ini adalah kunci rumah baru yang saya baru belikan buat Bapak. Bapak, terimalah. Tangan, tangan, Pak. Itu aruh mahal bagi saya. Pak Gomblo, terimalah, Pak. Saya selalu mengingat budi baik Bapak. Kalau tanpa bantuan Bapak dulu, tidak mungkin saya seperti sekarang ini, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, meskipun Bapak tidak pernah meminta balasan, Pak, tapi saya sendiri harus tahu berterima kasih, Pak. Sesedikit bantuan kebaikan apapun yang saya terima, saya akan balas berkali-kali lipat, Pak. Mulai sekarang, Pak, Bapak adalah orang tua saya, Pak. dan saya akan merawat, Bapak. Pak, ayo kita pulang, yuk, Pak. Berterima kasih adalah sebuah kesadaran dan cara hidup. Dengan belajar dan tahu berterima kasih, maka kita dapat benar-benar memahami makna hidup yang sejadi.